Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Kom Video ini adalah video pengantar Untuk mata kuliah dasar keamanan seber Untuk pertemuan ke sembilan Topik yang pertama Yaitu arsitektur model Jadi kalau kita membuat Jadi biasanya untuk pemodelan ini Ini dipakai Ini terutama arsitektur model ini adalah untuk keamanan Nah, biasanya di dalam arsitektur model itu ada ancamannya Jadi ancaman untuk keamanan Nah, tujuan pemodelan ini seperti apa sih? Nah, ini tujuannya adalah untuk memahami Jadi penyerang itu, cara menyerangnya itu bagaimana Terus kemudian pencegahannya seperti apa Jadi kan kalau kita ketahui bahwa Kalau kita ingin melakukan penyerangan Ingin melakukan penjagaan Kita harus tahu bagaimana orang tersebut menyerang Contoh yang kampang saja Misalnya kita, rumah kita Agar aman dari penjuri Nah, kita harus tahu penjuri itu lewat mana Oh, penjuri itu lewat jendela Jadi kita misalnya kasih tralis untuk pinti kasinya Atau lewat pintu depan Nah, kita kasih misalnya pintunya Yang pertama biasanya itu model teralis gitu Sehingga minimal ya Walaupun penjuri itu bisa masuk ke dalam rumah Tetapi memberikan waktu Lebih lama si penjuri untuk masuk ke dalam rumah Sehingga kalau semakin lama Itu maka akan semakin ketahuan Begitu pula di dalam Pemodelan ini ya Jadi arsitekturnya itu untuk mencari tahu Jadi mencari tahu Si penyerang itu bagaimana Masuk ke dalam sistem Sehingga kita bisa mengantisipasi Si penyerang dengan tepat ya Jadi kalau kita lihat bahwa Untuk melakukannya itu Kita harus melakukannya dengan tepat Oke, terus kemudian Untuk pemodelan itu Secara keseluruhan ya Jadi fokusnya Kita harus melakukan Fokusnya ada di mana sih Untuk pemodelan ini Yang pertama disitu adalah fitur keamanan dan motivasi Itu yang paling utama memang yang keamanan lah ya Keamanan Jadi arsitekturnya disesain untuk keamanannya Agar sistemnya aman Terus kemudian menjaga privasi juga Jadi menjaga privasi Dari sistem itu sendiri Terus kemudian Fitur yang kegagalannya relevan dengan keamanannya Jadi kalau fitur-fitur yang gagal Violet atau misalnya yang disitu cacat Itu biasanya sebagai celah ya Vulnerability dari sebuah sistem Maka disini kita harus mengetahuinya Harus menemukannya Sehingga kita bisa membangun arsitekturnya Dengan tepat ya sistemnya Dan yang lainnya lagi adalah Fitur yang menyentuh batas kepercayaannya Nah disini maksudnya itu Semakin sistemnya itu dirasa aman Maka kita akan semakin percaya dengan sistem tersebut ya Sehingga nyaman untuk menggunakannya Jadi kita tidak perlu khawatir dengan keamanan Contoh misalnya gampang aja Kalau kita misalnya menggunakan sebuah aplikasi ya Nah biasanya kalau menggunakan aplikasi Kita lihat dulu Komentar dari pemakai aplikasi sebelumnya seperti apa Kalau disitu Banyak komentar negatifnya Otomatis kita tidak akan percaya dengan sistem tersebut Sehingga kita membatalkan ya Untuk menginstall sistem tersebut Contohnya ya Terus kemudian Siapa yang melakukan pemodelan ancaman ya Nah ini perlu juga gitu loh Minimal lah mereka Yang melakukan pemodelan ini Sudah bersertifikasi ya Jadi kalau orang yang tidak bersertifikasi Yang diragukan ya Kembali lagi ke kepercayaannya Jadi harus minimal punya sertifikasi Untuk membuat pemodelan ini Nah itu ya mungkin Sekilas ya Sekilas tentang pengantarnya ya Untuk lebih jelasnya Dapat kalian baca di modul Kemudian dilihat di video pengayaan ya Jadi kalian bisa berdalam disitu Terus jangan lupa kerjakan tugasnya Tugasnya silahkan Itu cuma multiple choice ya Jadi kalian bisa pakai word atau notepad ya Jadi jawabannya misalnya Nomor 1 A Nomor 2 B Nomor 3 C Nomor 4 D Nah terus dikasih nama juga Jangan kalian mengerjakan tugas Tidak ada nama dan name nya ya Nah jadi Mungkin saya lupa ya disitu Untuk tugasnya Di bagian akhir itu Setelah tugas Misalnya 11.9.1 Kemudian underscore Name kalian Terus underscore nama kalian Karena nanti yang akan saya set itu adalah Name kalian ya Oke Kalau lebihnya mohon maaf Sampai ketemu di Pengantar Video pengantar yang lainnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!